Waktu lalu tersebar video maupun tayangan yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi Dodo geram begitu terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan menurutnya di keadaan yang sulit ini justru para menterinya dianggap bekerja biasa-biasa saja dan kurang mengoptimalkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Seperti apa? Selengkapnya akan saya ulas dalam Jokowi Siap Ganti Menteri. Nah, di sini dalam video ataupun tayangan yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait Presiden Jokowi Dodo yang marah-marah begitu. Dan kemarahannya ini diketahui memang ditujukan kepada para menteri-menterinya yang ia sampaikan saat berpidato dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu. Dalam kemarahannya itu Presiden Jokowi Dodo menyebut, di sini saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan suasana krisis di sini. Nah, atas pernyataannya tersebut Presiden Jokowi juga meminta para menterinya ini untuk membuat kebijakan luar biasa atau extraordinary guna menangani krisis akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tak segan untuk merombak Kabinet atau reshuffle apabila di saat kondisi sulit ini para menteri masih membuat kebijakan yang biasa saja seperti kondisi normal. Dirinya juga akan menyoroti secara detail kinerja dari kementerian dari seluruh sektor dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan lebih lanjut keberadaan sense of crisis di sini memang menjadi sangat diperlukan. Mengingat bahwa di banyaknya pula lembaga-lembaga baik tingkat nasional maupun internasional yang silih berganti mempublikasikan proyeksi terhadap kondisi global terdampak COVID-19. Beberapa data yang masuk dalam pertimbangan Presiden Jokowi dalam edisi marah-marahnya itu adalah laporan dari OECD yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi 6 hingga 7,6% serta Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia berada di angka minus 5%. Nah atas hal ini Presiden Jokowi juga mendesak para menteri agar tidak bekerja secara linier atau tidak menganggap kondisi ini adalah sebuah kenormalan. Seraya dengan kondisi sulit tersebut juga sepatutnya begitu langkah ataupun kebijakan yang akan diambil para menteri ya ini kebijakan yang mengarah pada suasana krisis karena balik lagi kondisi ini adalah jauh dari kondisi yang normal. Dan tak main-main pula bahkan Presiden Jokowi juga berucap akan mempertaruhkan reputasi politiknya begitu guna memberi contoh pada bawahannya untuk serius dan berani mengambil resiko dalam mengatasi permasalahan COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Nah juga di kesempatan lain begitu Kepala Staff Kepresidenan yang juga mantan Panglima TNI Muldoko juga mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi dulu tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan ataupun dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah cerminan sikap seorang Panglima dalam menghadapi krisis dan hal tersebut juga dibuktikan dengan sikap Presiden Jokowi yang berani mendatangi salah satu zona merah COVID-19 dan juga secara langsung begitu memberikan bantuan di lokasi tersebut. Lalu apalagi begitu yang disampaikan Presiden Jokowi di sini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Selain menegur para mentrinya Presiden Jokowi juga menyuruti kementeriannya. Dalam hal ini terdapat dua kementerian di sini dilambangkan dengan angka dua yaitu dua kementerian yang paling disorot terkait kinerjanya dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Nah dalam pidatunya tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan kurang mengoptimalisasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari total keseluruhan bantuan yang diberikan diketahui Kementerian Kesehatan baru memakai anggaran sebesar 1,53 persennya saja. Hal tersebut juga sontak memicu kemarahan Presiden Jokowi Dodo saat pidato berlangsung. Dan dalam hal ini Presiden Jokowi meminta Kemenkes untuk segera lakukan langkah kebijakan dan meluarkan anggaran yang telah diberikan guna penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sebagai cara jitu memicu perekonomian. Dan juga lebih lanjut Kemenkes juga diminta fokus begitu dalam pembayaran tunjangan untuk dokter serta tenaga medis dan juga belanja peralatan kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan memang harusnya begitu secara logika saat ini adalah kita mempunyai krisis kesehatan dan juga ekonomi yang paling penting adalah krisis kesehatan. Harusnya dana sendiri di bidang kesehatan harusnya bisa tersalurkan. Tapi hanya di Kementerian Kesehatan sendiri hanya 1,53 persen saja. Dan selanjutnya Presiden Jokowi juga menegur begitu Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemen Sos RI. Dalam kondisi ini Kementerian Sosial diminta untuk sesegera mungkin ambil sikap dalam penyaluran bantuan sosial. Dan dalam kondisi sulit seperti ini keberadaan bantuan sosial sangatlah ditunggu bagi masyarakat Indonesia. Dan tentunya lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan apabila terdapat kendala di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial ini Kemen Sosial juga diharap dapat sesegera mungkin lakukan tindakan-tindakan begitu di lapangan. Dan juga jangan membiarkan masalah dalam waktu yang cukup lama gitu. Persentase penyaluran bantuan sosial juga harus mencapai 100 persen agar masyarakat juga cepat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya teguran begitu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa lembaga survei begitu juga ikut mempublikasi risetnya terhadap kinerja para menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Seperti apa? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah disini lembaga arus survei Indonesia atau ASI disini memang menyebut bahwa 75,6 persen respondennya begitu dalam risetnya menyatakan setuju apabila dalam kabinet saat ini dilakukan reshuffle atau pergantian. Dan lebih lanjut atas dasar angka yang didapat tersebut juga dapat diartikan bahwa saat ini mayoritas masyarakat begitu memang berada masyarakat Indonesia menginginkan adanya pergantian atau reshuffle begitu karena performa kinerja para menteri saat ini harus lebih baik lagi. Walaupun para menteri memang diserang banyak kritik namun hasil survei Indobarameter disini memang terlihat masih ada begitu menteri-menteri yang menjadi favorit karena dinilai kinerjanya juga bisa dibilang cukup baik. Dan menteri-menteri tersebut yang pertama adalah Prabowo Subianto begitu dengan mempunyai persentase 26,8 persen persentase penilaian publik dengan menteri terbaik dan juga selanjutnya diikuti dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dengan persentasenya 13,9 persen diikuti oleh Erick Thohir presentasenya 12,6 persen lalu ada Mahfud MD Menkopol Hukam dengan 7,3 persen dan juga yang terakhir Nadima Karim sebagai Mendikbud 5,2 persen. Nah andai sudah ada data surveinya terkait menteri favorit dengan kinerja yang baik lalu siapa saja dari tahan nama yang berada dalam kategori menteri berkinerja buruk. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang pada 26 April 2020 lalu Institut for Development of Economics and Finance atau Indef Data List mempublikasikan hasil risetnya terkait kebijakan COVID-19 yang dilakukan oleh para menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Dalam riset dapat terlihat bahwa memang disini yang pertama Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi menetepati urutan pertama begitu presentasinya sebesar 86 persen dengan perbincangan negatif di media sosial. Dan juga diikuti dengan Menkumham, Yasuna Lawli 81 persen perbincangan negatif dan juga yang terakhir ada Terawan Agus Putra dengan 79 persen perbincangan negatif. Dari hasil tersebut juga dapat diartikan bahwa memang mayoritas masyarakat Indonesia begitu memang masih memiliki sentimen yang negatif terhadap kinerja ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ekonomi indef juga mengatakan bahwa salah satu menteri yang bisa saja kenari shuffle adalah Menko Perekonomian atau Erlangga Hartarto. Disini menurutnya tugas Menko Perekonomian di masa seperti ini sangatlah krusial. Namun kinerja Menko Perekonomian dianggap masih standar dan belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya untuk kerja ekstra. Dan selain Menko Perekonomian, ekonomi indef juga menilai Menteri Ketenaga Kerjaan atau Menaker, Idal Pauzia juga memang dinilai gagal dalam mengatasi lonjakan PHK yang terjadi di Indonesia ini. Dan juga memang di tengah pandemi COVID-19 ini sementara ekonom KOR begitu disini menilai bahwa cenderung lebih menyeroti Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial yang berkinerja kurang baik dalam kondisi ini. Menurutnya Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, dinilai tak dapat memperlihatkan terobosan-terobosan JITU dalam penanganan COVID-19. Lalu juga Mensos Juliari Batubara, disini Mensos RI, yang tak maksimal dalam penyaluran Bansos bagi warga terdampak pandemi. Dapat disimpulkan disini siapa saja memang berhak begitu menilai ataupun mengkritik sosok ataupun kebijakan publik yang ada. Asalkan juga berdasarkan data yang diperoleh dan mampu dijamin keakuratannya. Nah, untuk sejumlah nama Menteri yang dikritik atau kena kritik juga diharap dapat termotivasi untuk lakukan langkah yang lebih baik lagi dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.